Perlahan kami terus berayap naik Sepertinya Deddy melihat sesuatu Warna ulangnya coklat dan mengkiap Hampir saja Deddy terkena gigitan ular King Cobra Deddy menemukan ular King Cobra yang sangat panjang dan besar Warnanya coklat hampir sama-sama seperti daun yang kering yang sudah busuk Jadi warnanya terlihat sama jadi kita agak susah melihat Sifat King Cobra beda dengan ular Cobra biasa Sifat ular King Cobra umumnya menyerang Sifat ular ini lebih suka bertahan dibanding melarikan diri Pisah atau racun King Cobra ini dapat membunuh gajah dalam waktu 3 jam Mudah-mudahan Deddy tidak tergigit Deddy coba bersikap kenal Hampir saja Lagi-lagi Deddy nyaris tergigit Deddy menunggu timing yang pas Yes kena Dan luar King Cobra berhasil ditangkap sama Mas Deddy Kita lebih mendekat lagi ya Masih deh Wow boleh mendekat kesini ya Ular King Cobra yang tadi Mas Deddy bilang kan lagi pergantian kulit Iya Itu memang ini pakai sentur panas Tapi kalau matanya seperti gini Kurang tetap masih kurang Raput matanya Matanya warnanya jadinya warna putih gitu ya Tepuk-tep ya Mas ya Kalau gitu sekarang Ular King Cobra ini kita amankan Kita masukkan ke dalam Satu ular King Cobra berhasil kami kumpulkan Berburu Kami lanjutkan Selain kita naik bukit dan turun bukit Sekarang kita mulai Mau jalan ke persawahan Jadi kita jalan ke depan sana Kami berpindah lokasi Kami coba mencari ular di tengah sawah Perlahan kami menelusuri persawahan Sambil melihat sisi kalan dan kiri kalan Kami mencoba ke area lainnya Benar saja Deddy melihat ular Tapi sayang Ular telah hilang dari pandangan Deddy coba mencari Tadi Mas Deddy menemukan ular Tapi belum tahu itu ular apa ya Karena itu ular yang berada di dalam air Mas, Mas Doki Ini ular apa ya Belum tahu Tadi ularnya memang terlihat besar sekali Karena di sini kan pesawat Jadi kita tidak tahu Kalau misalnya itu ular apa Mas Doki menemukan ularnya Tadi ular apa ya Rasanya kembang Temur . . . . . Terima kasih telah menonton!